Keberadaan Ketua RT Abdul Pasren yang sempat memberikan keterangan dalam BAP maupun persidangan tahun 2016 lalu tengah menjadi perhatian. Sebab RT Abdul Pasren diduga memberikan keterangan palsu terkait kasus Vina Cirebon. Pasalnya saat itu Pasren menyatakan para terpidana tidak berada di rumahnya saat malam kejadian. Padahal menurut para terpidana dan keluarga saat tragedi Vina seluruhnya menginap di rumah kontrakan Pasren. Keluarga terpidana pun meminta Polri menguji secara formil dan material untuk mengetahui kebenarannya. Warga pun meminta Pasren dan anaknya muncul ke publik. Mereka diminta untuk memberikan keterangan yang sebenarnya bahwa lima terpidana berada di rumah Pasren saat pembunuhan Vina dan Eki terjadi. Warga juga memohon keadilan lantaran para terpidana disebut bukan pelaku pembunuhan seperti yang dituduhkan. Oleh sebab itu, keluarga lima terpidana kasus Vina didampingi Kuasa Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia dan mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi pun resmi melaporkan Ketua RT Abdul Pasren ke Bares Krim Polri. Lebih lanjut, Kuasa Hukum Terpidana Kasus Vina, Ruli Panggabean, menyebut saat ini pihaknya telah menyiapkan sejumlah bukti dan akan dilengkapi dengan keterangan ahli. Kami sudah menyiapkan alat-alat bukti berupa saksi-saksi, kemudian keterangan pernyataan-pernyataan, kemudian juga putusan pengadilan, dan juga bukti elektronik berupa video-video yang nanti akan kami sampaikan kepada penyidik. Terima kasih telah menonton!